Selamat sore teman-teman Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan untuk Berkumpul ya Walaupun berkumpulnya via daring Via online Semoga teman-teman Bisa memahami Apa yang saya coba jelaskan Dan semoga kondisi ini Bisa cepat berakhir Sehingga kita bisa kuliah seperti biasa Baik sebelumnya Lihatlah diberikan tugas ya 6 nomor Tentang pelatihan dasar-dasar Python Dalam video kali ini Kita akan mencoba membahas Satu persatu Dari yang paling pertama adalah soal nomor 1 Terkait input dan print Untuk Mengefektifkan waktu Kita langsung lajar ke soalnya ya Baik bisa dilihat pada Layar nomor 1 Buat sebuah program Yang meminta user Untuk memasukkan input Nama dan usia mereka Kemudian print pesan sahapan untuk mereka Plus nama user Dan tahun berapa mereka akan berusia 100 tahun Oke Kita coba lihat dulu ide algoritmanya Ide algoritmanya Yaitu menggunakan input Untuk nama dan usia Berikutnya gunakan print Untuk menampilkan sahapan Dan tahun berapa User itu genap berusia 100 tahun Terakhir tentukan tahun Ya Oke baik Kira-kira dari ide algoritmanya ini Kita bisa perhatikan ya Baik kita langsung Masuk aja ke scriptnya Kita coba Perlahan-lahan Untuk memahaminya ya Baik Fondasi dari sebuah script Yang paling pertama adalah Kita harus bisa Memberikan judul yang jelas Ini saya mau buat apa ya Gitu kan Saya anggap aja Judulnya adalah Program Nomor 1 gitu aja Program nomor 1 Oke Yang pertama kita disuruh untuk Memasukkan input nama Oke input nama Kalau sebuah input Idealnya pasti menggunakan input Dalam kurung Masukkan text Untuk memperjelas maksud inputnya Dalam hal ini saya pakai Nama Anda Ketik 2 Malas kurung Oke Nah Sebenarnya input Sudah segini ya Sudah bisa nih Untuk bisa meng-input dalam Ketik ganti hasilnya Kediranya Namun Karena kita bakal menghitung Sedikit ya Ada sedikit perhitungan Kita harus menggunakan variable Variable Kalau di Persamaan-persamaan lain kan Variable ada Variable X Ada variable Y Ada variable Z Nah Dalam hal ini Kita buat juga variable baru Kita anggap aja namanya apa Variable Nama Bebas sih Kita pakai variable name Variable A Bebas Dalam hal ini saya pakai nama aja Berikutnya Kita lagi disuruh untuk Meng-input ya Usia Kita buat variable usia namanya Input Sama dari atas Kita buat textnya untuk perjelas Masukkan Masukkan Usia Anda Saat ini Dari 2 Oke Saya menggunakan sedikit disini space ya Dengan tujuan nantinya Ketika di running Hasilnya bakal lebih rapi Coba ntar teman-teman coba ya Kalau gak ada space sama ada spacenya disitu Oke Oh iya Saya agak lupa disini Tanda petiki Yang dilupa ya Nah Nah oke Sudah cukup jelas Berikutnya Sebelum kita mem-print pesan sapaan Kita harus Mengetahui Menghitung Tahun berapa Usernya ini genap Berusia 100 tahun Coba pakai variable tahun aja ya Mau pakai variable year Variable years Terserah aja Saya pakai variable namanya tahun Tahun sama dengan Tahun sekarang Tahun berapa nih 2020 ya Ditambah 100 Dikurang Usia Variable usia Mengapa hitungan seperti ini Coba teman-teman Bayangkan ya Kalau misalnya di usia ini saya masukkan 21 tahun Ya Berarti untuk pertemuan ini 100 kurang 21 Berapa tuh Kurang lebih 79 Ya kan Berikutnya 2020 Ditambah 79 Berapa tuh 2099 Nah Boleh ketahui tuh Tahun berapa dia Genap Berusia 100 tahun Gitu kan Kita memindahkan Umaman kita terhadap Script yang ini ya Oke Berikutnya Kita Waktunya untuk Mencetak Print Sapan Halo Bebas pakai Sapan apapun Setelah tulis Halo Idealnya Pasti Nama orang lah Ya kan Oke Untuk mencetak nama orang Berarti Kita menggunakan Variable nama Ya kan Caranya adalah Setelah Halo Kita Akhiri kalimatnya Terlebih dahulu Dengan string Dengan tanda petik lagi Kemudian koma Masukkan nama Variable nya Yaitu Nama Koma lagi String lagi Untuk Melanjutkan Text nya Nama Kemudian Koma Masukkan koma disini Usia Anda Saat ini Adalah Tanda petik terlebih dahulu Kemudian Koma Masukkan variable Usia Koma lagi Tanda petik lagi Untuk Melanjutkan Oke Saya Tulis disini Titik Gitu ya Karena akan Bahas lagi kalimat yang baru Berikutnya Anda 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 Akan Mencapai Bukan mencapai Anda akan berumur 100 tahun 100 tahun Ketika Pada Tahun Tutupi Akhir Tutupi kalimat terlebih dahulu Dan Tanda petik Koma Variable tahun Tahun Koma lagi Balas kurung langsung Untuk makhiri Kalimatnya Ini koma Di ujung 20 saja Oke Nah Kok agak Seperti itu Disini Untuk perjelas Maksudnya Dari usia Saya Usia Saya tambahkan Disini Kata tahun Gitu ya Pada Usia adalah 21 Tahun Ya kan 21 tahun Gitu Oke Coba kita running Ya Running Oke Oke Nah ini dia Hasil runningnya Bisa dilihat Masukkan nama anda Anggap nama saya Abid Abid Adika Oke Masukkan usia Di saat ini Usia saya Saat ini adalah Kita anggap aja Abid udah berusia 45 tahun Oke Oh Ya Ada sedikit error Disini Saya paham Errornya terletak Pada apa Nah pada ini dia Usia Ketika kita Menginput usia saat ini Dia masih berbentuk Str Atau berbentuk text Namun di Available ini Kita menghitung Nah Berarti Hubungannya sama angka Berarti kita harus mengubah nih Yang text tadi Jadi angka Caranya gimana Di python Udah ada namanya tuh Integer Integer ya Simbolnya Int gitu Nah Dengan melakukan integer Otomatis Dia bakal Input yang kita masukkan Bakal berubah Menjadi angka Ya Saya running sale lagi nih Oke Nama anda Nama anda Abid Adika Nah Masukkan umurnya 45 Oke ya Ah Langsung terprint tuh Halo Abid Adika Usia anda saat ini adalah 45 tahun Anda akan berumur 100 tahun Pada 2075 Nah Kurang lebih seperti itu ya Untuk pengembangannya Variasinya teman-teman bisa Bebas ya Baik dari variasi di inputnya Bisa juga mengembangkan idenya Atau Bisa mencoba Program pembuatan EKTP Ya gitu kan Kalau buatkan minimal usianya 18 tahun ya Nah Coba tuh Jika Input Nama Input umur Jika umur anda lebih dari 18 tahun Silahkan lanjut ke tahap berikutnya Jika kurang Mohon maaf Anda harus mencobanya ketika Anda telah genap berusia 18 tahun Baik Terima kasih atas Perhatian teman-teman Pada pertanyaan berikutnya Kita akan lanjutkan ke soal Nomor 2 Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh